Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Yang bakal kita bahas tuh cerita horor Beda-beda lagi Jadi ada cerita horor yang kita temuin di Twitter Itu yang judulnya Kelas yang terbakar Tapi sebagai disklaim ya Kan saya udah baca ceritanya nih Secara deskriptif ini kan sekolahnya tuh kayak sekolah di Pekalongan Sekolah di Pekalongan Sekolah favorit coy Salah satu sekolah favorit yang mungkin itu sekolah kita Tapi memang kemarin sempet baca itu memang kayaknya sih ya Tanda-tandanya itu memang kayaknya sekolah kita Tapi itu emang diceritain bahwa kalau beberapa tanda-tanda itu emang Nunjukin bahwa itu sekolah yang pernah kalian temati dulu gitu Misalnya khas dan kayaknya di sekolah lain tuh gak ada yang kayak gitu Oh ya oke oke Khas-has banget lah Langsung aja ya Oke Ini cerita awalnya tuh judulnya Kelas yang terbakar Kata si penulis Cerita ini didengar dia, beliau Pada tahun 2009 waktu masih duduk Sekolah disana Ya kita juga Nah ini for your information Saya dan Mas Bagas ini juga sekitar tahun segitu itu ada di sekolah itu juga Sekolah disitu Nama si kelas 2 ya Kelas 2 ya Sore itu seperti biasa Pulang sekolah si penulis nongkrong di sanggar pramuka yang letaknya di bagian belakang sekolah Dekat dengan sanggar pramuka terdapat jembatan penghubung antara bagian sekolah utama dengan area tambahan Entah bagaimana ceritanya lokasinya terpisah Nah ini tuh yang bikin kita yakin Bahwa itu adalah sekolah kita Iya kan Jadi ada sanggar pramuka Terus deketnya ada jembatan Kalau waktu itu kita jembatannya warna merah ya Tau tahun sebelumnya Itu nyeberangin ke belakang sekolah bagian Tapi disitu juga dia ngomongnya jembatan merah juga kan Oh iya disini juga disebutin jembatan merah Jadi memang sekolah itu nih Nyeritain tempat sekolah kita itu juga gitu Kalian udah sesuai banget Jadi ada ruang pramuka Terus ada jembatan Nah kebetulan kelas saya dulu kelas 10 itu ada di bagian itu Bagian yang tambahan gitu Yang katanya bakal ada cerita anggar gitu gitu Nah disitu buat informasi juga Jembatannya tuh bukan jembatan kali Tapi jembatan gang gitu Ya karena itu kayak ada jalan buat warga Jadi dibikinin jembatan buat orang lewat kesitu Itu secara deskripsinya lah tempatnya itu kayak gitu Oh di samping jembatan ada perpustakaan Ada dua ruangan lab fisika sama lab kimnya Terus ada kamar mandi yang kondisinya Nggak ngelayak tuh makin yakin kalo itu sekolah gitu ya Iya kan bener kan Iya saya juga ngerasa itu kayak ada Satu kemiripan Antara yang diceritain di cerita sama sekolah kalian gitu Sekolah kalian gitu Ini aku menurutkan jangan-jangan dia menurutnya sesuatu angkatan sama kalian atau gimana Ya itu nanti mungkin Nanti kita bakal ulik-ulik lagi Oke kita pelan-pelan coba Ada satu ruangan yang letaknya mungkin tidak disadari oleh sebagian murid sekolah itu Kata si penulis Karena pintu ruangan itu tidak terlihat dari luar bangunan Ruangan itu adalah gudang perpustakaan Pintunya berada di dalam area perpustakaan Dan lokasinya berada di antara perpustakaan dan ruang sebaguna Ruang sebaguna itu yang waktu dulu kita pakai buat sendera tari ya? Buat tari ya pokoknya kalo disana memang sebaguna sih bisa Jadi cuma kayak ruangan kelas kosong gitu Dari ruang kelas kosong terus bisa dipakai alat Sebelahnya itu kelas saya Sebelahnya itu kelas saya Sebelahnya itu yang ada pohon jambu emang Ya itu lah ya Ya memang nakutin susu itu Serem Ya daerah itu memang begitu Bagi yang pernah menyadari keberadaan tempat itu mungkin akan ngeri dengan keadaan di dalamnya Ruangan yang gelap dimana lampu ruangan sangat jarang dinyalakan Tumbukan buku-buku tertata rapi namun berdebu Tapi BTW yang dicemitain ada satu ruang itu di sebelah mana ya? Emang ada sih di antara ruang perpustakaan sama ruang sendera tari emang ada Karena BTW saya juga jarang masuk perpustakaan ya kan? Itu sih Pernah beberapa kali masuk situ Sebenarnya Beberapa kali ya? Selama 3 tahun ya? Beberapa kali Jadi emang Kadang nggak ditutup kok pintu disitu Kadang nggak ditutup Kadang nggak ditutup Emang dalamnya buku-buku lama Sama alat praga sebenarnya Ada beberapa alat praga disitu Soalnya bagian itu aku malah kurang ingat Terus? Disini mulai ada cerita Sekelompok siswa sedang berkumpul sambil duduk Lesehan Lesehan di atas tikar yang dibentangan di depan sanggar pramuka Suasana disana hanya berisi anak-anak pramuka yang sedang mempersiapkan kegiatan Terus si penulis berjalan mendekat ke arah sanggar dan disapa oleh salah satu dari mereka Di situ di sebelah sanggar itu juga Kalau buat kalian yang sekolah disitu pasti inget lah Ada warung Ada warung Sebelah Masuk sebelah kelas gue kan? Iya Ada warung dan si penulis memutuskan untuk warung nongkrong disana Terus saat masuk ke dalam warung Dua orang siswi yang sebelumnya sedang membicarakan sesuatu Tiba-tiba menghentikan interaksinya Tidak lama kemudian salah satu dari dua siswi itu pergi meninggalkan temannya Terus ada Terus ada bilang si penulis denger Ada kata-kata gue serapopo tenang kan disi Pikiranmu ojo mikir segera-gera Kalau ditranslatin tuh Apa makasih? Udah enggak papa kamu tenang aja Jangan berpikir yang enggak-enggak semua akan baik-baik aja Oh siap itu aku lebih hati Terima kasih translator Iya saya Oke prestasi bisa dibuktikan Nah setelah temannya pergi penulis memperhatikan gerak-gerik siswi itu Si gara-gara itu tuh kalau dicerita Siswi itu tuh ternyata adik kelasnya si penulis Berarti at least dia kelas dua atau kelas tiga Adik kelas kan berarti kan gitu Di tahun segitu kalian kelas berapa? Kelas dua Kelas dua kalau tahun 2009 ya Oke lanjut Saat itu tiba-tiba dia mendekat Dia itu si adik kelasnya itu Mendekat duduk di kursi yang berada di depan penulis Terus mereka hanya terpisahkan oleh meja warung yang sudah dibersihkan Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak penulis juga Mas wes lulus itu Mas wes lulus itu Mas wes lulus itu Si adik kelas itu tanya Penulis Dia memberi jedas belum meneruskan kata-katanya Selama Eh Eh Selama SMA Pernah orang kerungu-kerungu cerita tentang sekolah ini Jadi Artinya apa? Mas Selama kamu Pernah gak denger cerita yang kayak gini? Oke Si penulis kan nanya-nanya cerita apa Ya terus intinya tuh emang ada banyak cerita Terutama cerita mistis Tentang SMA itu sih Dari Dari dulu yang Di sini gak pernah diceritain ada penampakan Eee Antu zaman Belanda Oh iya Karena notabene memang Eee Sekolah kita itu Sebenernya awalnya adalah bangunan Belanda Bangunan Belanda Terus mungkin kalau sekarang orang-orang mungkin udah liat Ini bangunan ke bangunan baru Padahal memang sebelumnya itu kan Semuanya bangunan Belanda Terus di renovasi Di upgrade Nah yang itu yang nanti bakal jadi Zaman kita tuh bakal ada Yang cerita-cerita serem juga tuh Soal gitu Pembangunan-pembangunan itu Terus kalau si penulis itu bilang Jujur gak pernah denger secara detail Terus dia bilang Mungkin kalau ibu kantin tau Kebetulan ibu kantin disitu Terus Itu yang nasi gorengnya murah itu ya? Eee nasi goreng murah Misalnya ngerokok ngerokok disitu gak sih? Jangan Jangan sebutin soal ngerokok Nanti ketahuan guru BK kalian masuk BK Hehehe Nah terus Eee Si Bukan dia nanya Kenapa kok tiba-tiba nanya soal itu Terus Eee Dia si Si Apa namanya Si adek kelasnya itu Si cewek itu cuma senyum-senyum doang Nah Eee Terus dia nanya soal kelas yang terbakar itu Sama si Tau-tau Eee Karena dia taunya dia udah lulus atau gini Belum-belum Si Si junior ini Dapet info dari mana dia gak tau Oke Tanya ke Ibu kantin terus Ibu kantinnya cuma senyum Nah terus Si penulis berhasil mendapatkan cerita kelas yang terbakar dari Si cewek itu Ternyata si cewek itu udah tau Oh gitu Eee Nah ini cewek itu Halnya lumayan ya Eee Udah disebutin namanya Si Sebutinnya namanya Risma Iya sesuai dengan Sesuai dengan cerita Terus di sore itu Sekolah udah sepi Risma Dan salah seorang temannya masih bertahan di kelas belakang sekolah Risma baru menyadari bahwa hari sudah sore ketika ia memperhatikan kearah jendela Tak hanya cahaya di luar kelas yang sudah tampak merduk Ada sesuatu yang lain tiba-tiba Membuat pandangan Risma berhenti terpaku Teman sebangkunya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kelas Belum ia menyadari bahwa Risma tiba-tiba terdiam pandangannya seakan kosong menatap ke arah jendela Jadi Temenya mau keluar si Risma masih bengong Iya Terus si temenya tuh bingung Apa sih yang dilihat sama Risma Risma tuh waktu disamperin Risma tuh masih diem Terus Eh Risma masih terdiam pandangannya tertuju pada sesuatu yang berada di depan ruang serbaguna Berarti yang Oke berarti depan lab ya berarti ya Terlihat dari jendela kelas yang memang masih berbentuk jendela lebar Dengan kaca yang sudah ada retakan di sudutnya Seorang anak perempuan dengan seragam sekolah duduk sendiri dengan wajah tertunduk ke bawah Rambutnya pun ikut tersibat ke bawah menutup bagian samping mukanya Sayang Sayang hanya Risma yang merasakan kengerian saat itu Karena temennya sama sekali tidak ada Tidak melihat murid lain itu Jadi yang melihat tuh cuma si Risma Berarti udah jelas yang dilihat sama Risma tuh bukan orang Bukan dari dunia kita Bukan bukan Berini enggak Dunia apa ya Dunia mereka Tiba-tiba pandangan Risma mulai gelap Namun rasanya hanya seperti mengadipkan mata Risma tidak melihat temen yang bersama yang tadi Risma udah nggak ngelihat temennya yang realnya itu Aneh saat itu Risma tidak sedikit pun panik Dengan santai ia mengambil tasnya dan keluar dari kelas Melewati depan ruang serbaguna Risma kembali melihat sosok berseragam sekolah yang sempat dilihatnya dari jendela Risma ngelihat setan lagi nih berarti ya Nah gara-gara penasaran si Risma tuh nyamperin si cewek yang di ruang serbaguna itu Berani juga berani Ya antara berani sama polos 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 ya Mungkin karena dorongan rasa penasaran akhirnya dia memberanikan diri buat Mantap Ini siapa sih kok aku nggak kenal di sekolah ini kan gitu Oke lanjut mas Oke terus Risma nanya Kak masih apa disini sudah sore loh Sapa si Risma? Masih menunggu deh Aku belum dijemput jawab Anak berseragam itu Lo nunggu jebutan di luar aja kak Disini udah sore gelap lo Terus si ceweknya tuh bilang Aku biasa dijemput disini kok Oh berarti nanti masih akan ada yang dateng kesini gue jebut kakak ya Ya udah kalau begitu saya temenin kakak nunggu Akhirnya dia nemenin si... Nemenin something gitu loh Berani ya? Berani ya? Ruangannya ada di bagian tengah dan harusnya menunggu di depan kelasnya Dalam agak panas deh makanya aku nunggu disini Tiba-tiba anak itu memulai perbincangan Risma tertegun pandangnya tertuju ke arah pintu Ruang sebaguna agak terbuka Hanya secelah Lo emang barusan ada kegiatan di dalam ya kak? Anak itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya tanpa suara Serem seharusnya kalau aku jadi Risma kabur Iya pertama liat aja udah kabur Ya maksudnya aku aja dulu kegiatan itu gak gak tau kamu sore sore Kalo di sana even pame rame ya Males ya serem Males sih Nah aku tuh yang... Ada yang punya fotonya gak ya? Mungkin nanti aku punya fotonya jaman SMA Mungkin bisa kita tampilkan ya Oke Risma makin penasaran tapi ia tidak berani menatap ke arah anak itu Risma hanya berusaha memperhatikan ke arah pintu ruang sebaguna Tiba-tiba Risma merasakan keanehan Dari celah pintu ruangan aula Dapat dilihatnya seperti ada beberapa bangku mirip yang ada di kelasnya Seolah ruangan itu digunakan lagi untuk ruang kelas Tapi sejak kapan Risma sendiri tidak pernah melihat ruangan itu kembali dijata kembali menjadi ruang kelas Ruang sebaguna itu tau kan kayak korsi-korsi Terus si cewek yang bersedagam sama Risma itu tiba-tiba nanya Ibumu gimana kabarnya? Risma bingung dong Kenapa kok nanya kabar orangku Arisma? Hei ibu alhamdulillah ibuku sehat Kenapa tau kak? Nggak apa-apa Nduk Orang popon Nduk Salam yoh Bu ibumu matur nungon di pari salam saking rianti rencangnya Artiin Yang mana sih? Yang ini Orang popon Nduk Orang popon Nduk ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa nak Salam ya buat ibumu Terima kasih Sambil kasih salam dari rianti katanya Temennya ya? Temennya ya? Tiba-tiba hoa panas terasa di ruang serbaguna itu Angin tiba-tiba bertiup kencang dan pintu kelas tergebrak Terbuka brak Kobaran api menyala-nyala dari dalam kelas panik Oh lu duk ada apinya apa tadi? Nih kayaknya kayak dikasih apa? Fission 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 Dikasi Fission sama si Kayak residual energy ya Nih Arisma pun seketika berdiri dari duduknya dan hampir berlari Hibasan angin dari dalam ruang serbaguna menerpa ke arah anak yang masih duduk di depan ruangan Dan saat itu rampungnya yang terurai ke bawah tersipet Wajahnya nampak mengerikan dengan nuka bakar yang hampir 100% menghancurkan wajah itu Risma berlari menuju jembatan merah dan disitu layak bertemu dengan temennya Panik Risma pun berteriak minta tolong Terima kasih